Ini episode terakhir series ini, gue saranin banget temen-temen nonton episode-episode sebelumnya terlebih dahulu Ngomong-ngomong, 69% dari temen-temen belum sempet subscribe Kita bakal selalu posting konten yang keren disini hampir setiap minggunya Subscribe-an temen-temen bakal ngebantu channel ini banget Lonceng, lebih-lebih lagi Yuk kita lanjut 400 hari Telah berlalu ya Di Minecraft Hardcore Pirates and Krakens ini Di episode sebelumnya Gue jatoh dari Nether Akhirnya dibikinin kuburan juga Di sebelah kuburan temen gue ya Si villager Golden Carrot itu Sampai sekarang gue gak tau namanya siapa Hari ini pada mau ya berkunjung ke makam gue ya Ada si Gus Bebekkuin tadi ya Ada kerekannya juga gitu kan Ini kerekannya agak kegendutan sih dia Agak susah buat lewat sana ya Villager-nya juga mampir Ya ceritanya Ya makam gue dikasih bunga lah gitu ya Terus gantian Ini si Gus Kayaknya agak-agak histeris nih Lompat kesana kemari Eh bos itu leher patah kali Woy Buse Eh woy woy pengkor-pengkor Gak jelas sebebek Akhirnya giliran si kreken tukang gosip juga Ini yang ada kuburan gue rusak sih Woy Jangan rusak kuburan gue Kena-kena cabut Terus sesuai dugaan gue Ini dia nih yang kita cari nih Si Pak Kumis Muncul Tentunya gue yakin Pak Kumis ini gak ada berkabung-berkabungnya Dia naik ke atas kuburan gue Diinjek-injek Diancurin bos Diancurin Gak cuman itu Malah disampahin bos Itu dilemparin Dilemparin tulang-dulang ikan Kurang ajar nih emang Kurang ajar Mentang-mentang gue Udah gak ada Berani-beraninya dateng dia Berani-beraninya dia dateng Akhirnya si Pak Kumis juga cabut Tapi gue masih ada guys Gue masih ada Ini semua bagian dari rencana gue Sama si tukang gosip kreken itu Sekarang Kita udah tau Kalo bener Kata si tukang gosip Emang bener Masih ada satu pirate lagi Gue ceritain kronologisnya ya Gue gak jatuh kemarin Gue gak jatuh Itu semua bagian dari rencana Supaya kita tau Keberadaan kapten tadi Ini Cara gue Malsuin Kematian gue Rekayasa ini gue bikin Setelah baru kepikiran idenya sih emang Gue Gue bakal jelasin Lebih lanjut Bentar lagi ya Bentar lagi Disini gue masih ngumpulin Android Cara gue emang pengen koleksi Sebanyak mungkin Karena menurut gue Ini bener-bener block yang paling keren di game Gue lagi ngambil yang terakhir Ini gue mainnya udah agak subuh-subuh Mungkin udah agak error ya Kepala gue ya Terus gue ngambil gue jatuh Tapi gue sempet Ngambil enderpearl Dan gue lempar Ngenain tembok yang kanan Gue lempar lagi Dan gue berhasil Mendarat Di daratan Di momen ini gue baru kepikiran Ini bisa jadi cara Buat mancing Captain Kumis Temen-temen masih ingat pembicaraan ini? Dia tuh ternyata selama ini ngumpet Emang gak mau ketahuan ada gimana Secara lu dan lu bantai semua temen-temennya Hmm Gue ada ide Gue ada ide Gue kasih tau lu Tapi lu gak boleh kasih tau ke siapa-siapa ya Tawas lu Jangan gosip Jadi gini guys Kata si Kraken Si Captain Kumis itu Ngumpet Selama ini Dan kalo temen-temen inget Pas gue nyari Captain Statue aja ya Si boss yang ketiga waktu itu ya Itu hampir 20 hari Gue nyarinya gak ketemu-ketemu Apalagi si Si Kumis ini Akhirnya rencana gue gini Gue bakal ngilang Selama 40 hari 40 harian gitu ya Dan udah janjian juga Sama Kraken Gue udah bilang sama Krakennya Kalo ada apa-apa sama 40 hari Anggep aja Gue gak bakal balik Ya Secara dia tukang gosip Langsung ngabarin Villager-villager di markas Jadilah kuburan gue Dalam tanda kutip Dan villager-nya pun gosip Sama orang lain Gosip kesana kemari Dan pirate-pirate lain Akhirnya tau juga Dail sana dateng lah Akhirnya si Captain Kumis Kita bisa konfirmasi keberadaannya Dan mau gak mau Gue juga mesti Mengelabui viewers juga Makanya ending episode kemarin Mau gak mau Kayak gitu Anyway Kita lanjut ke pembahasan In-game dulu Akhirnya gue disini Dapet Ender Chess pertama gue Dan Ender Chess Ya berguna banget sih Dan gue juga akhirnya Ngedapetin Shulker Box Sungguh membahagiakan Dan kalo gue boleh jujur Selama gue main Minecraft Gue belum pernah Ngedapetin Elytra Makanya sih pernah Creative mode gitu kan Tapi ini bakal jadi Pertama kalinya Gue bener-bener Ngedapetin Elytra gue sendiri Excited dong tentunya Guanya ya Mungkin temen-temen Udah biasa juga naik Elytra ya Pake Ender Pearl aja lah Tanggung Gue mendarat dengan tepat Kita nyampe di boatnya Gue berasa Pirate Interdimensional ya Disini ya Gue sempet ketembak Ketembak sama Shulker Pas lagi Mau ngambil Elytra nya Gue langsung pasang boat Dan ya Untungnya bisa nyangkut Di bawah sini dulu Langsung aja kita bunuh Shulkernya Dan kita ambil dulu Kepala Naganya Ini kayaknya bakal Cocok banget Buat ditaro Di ujung boat gue Di markas Gue baru tau Kepala Draganya itu Dapet dari Endship Gue kira di craft Pake itu ya Pake telur Ender Dragon nya ya Ada yang tau gak Itu si telurnya Ender Dragon Buat apa ya gunanya ya Yang sampe sekarang Belum tau gue Langsung aja gue masuk Kedalam Endship nya Dan itu dia Elytra pertama gue Gila Akhirnya gue gak sabar Buat nyoba Jam terbang gue Make Elytra Itu bener-bener Minim banget Semoga gue gak Melakukan kekonyolan ya Tapi yang pasti Yang di benak gue sekarang Ini bakal mempermudah Proses kita Buat nyari Kapten Gumis Gue langsung siap-siap Buat percobaan pertama gue Gue bahkan gak tau Mesti mencet Spacebar Sekali lagi Pas lagi terbang ya Dan Ya kayaknya kucing gue Pengen ikutan rekaman ya Selalu aja Kalo gue rekaman tuh Pasti muncul doi Yaudah Gue langsung aja Coba terbang Gue siap-siap Pake Ender Pearl ya Kalo-kalo gue Salah arah Gila Enak banget rasanya ya Enak banget Gue seneng banget Akhirnya punya Elytra Pas gue lagi main Gue inget banget Gue sumringah Sungguh menyenangkan Gue juga sempet baca Katanya ada sudut tertentu Supaya bisa efisien Terbangnya ya Kayak naik turun Kayak gini nih 45 derajat ke atas 45 derajat ke bawah Ya itu yang gue denger sih Sekarang kita tinggal bikin Firework Kalo kita punya lumayan banyak Gue yakin Kita bakal bisa nemuin Captain Kumis Dengan cepat Objektif kita Gak cuman itu doang Gue juga pengen nyari Boss-boss lainnya Ya Kita liat aja Siapa yang ketemu duluan End Buat sekarang udah The End Sekarang Saatnya kita balik Overworld Kita beralih ke Mic in game dulu Ini Cara baliknya gimana ya Di right click Ini gue kalo mau lompat Kagak muat ya Right click juga gak bisa Bedrock kayak kali Mau di pickaxe-in Coba kita Tempelin Gak bisa ya Oke 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 Kita coba pake Enderpearl kali ya Semoga gak meleset Tes Ah oke Simpel juga Sebelum pulang Mungkin enaknya kita bikin Kerusuhan dulu guys Kita plot out ini Endermennya satu-satu Mumpung kaburah gampang Ini judulnya Dikejar satu RT guys Dikejar satu RT Biar pada kesel tuh Endermen satu-satu Dendem banget gue Bikin repot aja nih Mana suka nyolong blok lagi Dah Saatnya kita cabut Buset banyak juga ya Oke Akhirnya Tamat Dan selain namatin Minecraft Ya kayaknya gue mau namatin Season satunya ya Pirates and Krakens nih Kita break dulu bentar kayaknya guys Tapi kemungkinan besar Gue bakal tetep bikin season 2 Hari ke-4-20 Kita udah balik ke markas Kenapa 4-20 Sesuai sama alur cerita kita tadi guys Kita hilang selama 40 hari Makanya dibikinin kuburan Dan makanya juga Kapten kumis akhirnya muncul Gue pengen ngedekor markas gue dikit Supaya makin enak dilihat Gue mulai Dengan ngedekor jalan masuk Dari markas utama gue Ke daerah trading hall Dan farm-farm gue Semua bloknya gue ganti Dengan rumput Gue isi komposter gue Karena gue bakal butuh bone meal Lumayan banyak ya Gue masuk ke farm Villager breeder gue Dan kalo kita pencet switch ini Makanannya tuh nyangkut guys Jadi gue udah ngumpulin Carrot yang lumayan banyak Gue masukin ke Ender chest gue Dan akhirnya gue bikin semuanya Jadi bone meal Rumput tadi Akhirnya gue pasangin bone meal semua Dan gue juga bikin Dark oak tree yang gede banget Di tengah-tengah Buat dekor kita ya Ini temen-temen pada Peduli Ini gak sih penampilan markas yang bagus Kalo gue sih suka banget ya Markas menurut gue Harus nyaman guys Biar tiap kali kita pulang ke rumah Itu enak rasanya Di jalan setapak gue Gue dekor pake Ada leaf block Ada lantern Ada ini ya Air mancur dikit Teksturnya juga Beragam gitu ya Jadi enak banget Jadi enak banget Ini buat season 2 nanti Bakal jadi asik Gue juga taro tengkorak di bawah Supaya lebih pirate aja gitu temanya ya Enak banget diliat Temen-temen bisa liat ya Kita bener-bener ngegabungin Block Dan gak kaku sama sekali Asik ya Temen-temen suka gak? Comment Buat temen-temen yang suka dekor juga Penampilannya enak Tiap kali gue ngelewatin lorong ini Rasanya tuh puas banget Rasanya tuh puas banget Dan untungnya Ini gak jadi diambil alih Sama si Kapten Kumis Temen-temen kebayang gak? Kalo gue beneran mati di end Gue yakin banget Si Kapten Kumis Pasti bakal ngambil alih markas gue Ini Di bayangan gue Bakal kayak gini Gue yang capek-capek bikin markas Gue yang bikin boat Di atas boat Di atas boat yang udah Pewet banget Dan ujung-ujungnya Ya beginilah Mimpi buruk Mimpi buruk Tapi kita gak bakal membiarkan hal itu terjadi Langsung aja gue terbang Buat nyari dia Hampir aja gue nabrak tadi ya Di hari ke-435 Gue langsung aja Explore Fireworks gue Belum terlalu banyak Karena itu gue mesti hemat ya Gue bener-bener manfaatin Momentum terbangnya ya Gue gak sering pake fireworksnya Pas kita lagi Udah mulai pelan gitu ya Kan ini ada bawah Kalo terbangnya masih lumayan kenceng Gue tetep terbangin dulu ya Ke bawah dulu Dan karena jalannya masih kenceng Tetep gue pertahanin Nah disini kan udah mulai lambat nih Baru gue pake fireworksnya lagi Lagi-lagi gue belum banyak Daripada antara ini ya Kayak kehabisan bensin naik motor gitu ya Dan di hari ke-436 Gue ketemu Savannah Biome Dan yang gue tau Di Savannah Biome ini Ada boss juga Kalo emang kita hoki disini ada ya Gue nyari Si boss gendut Bukan body shaming emang Emang badannya gendut Gak ada yang salah Dengan badan gendut Karena gue juga gendut Gue disini nyari boss Yang warna kuning Yang pake topeng itu guys Gue ngarep Bisa ketemu dia ya Dan akhirnya gue nemuin Village-nya Barakoa Village ya Kalo gak salah namanya Gue agak-agak ngiterin dulu Gue gak tau cara ngelawannya ya Gue belum googling Gue belum ngecek Pokoknya selama gue masih megang Totem of Undying 1 Gue gak googling dulu Tapi kalo gue udah Gak megang ya Pasti gue nyari tau sih Cara paling aman Buat bunuhnya ya Mendaraja pun masih kaku banget Gue pirate guys Gue gak disini Buat berteman Itu dia ya Duduk dengan santai Di belakang sana Aduh kebakar lagi Gue disini cuman temenan Sama dua orang Agus 1 Agus 2 Sama Kraken Woy banyak banget Banyak banget Banyak banget Eh buset 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 Masih bingung gue Masih bingung Apakah gue mesti ngalahin Kroni-kroni kecilnya dulu Apa gue langsung lawan si Si Barako ya Ya kita coba yang kecil-kecil dulu deh Itu udah topeng lagi ya Nanti kita ambil-ambilin Tas gue agak penuh Kayaknya gue mendingan langsung aja deh Coba ya Coba ya Coba ya Kita tembak Wah buset Gila Bau gue Kuat juga Mujer Gila Pentalannya Jauh juga Coba lagi Coba lagi Coba lagi Oke Gak bisa ya Kita gak bisa dari deket guys Gak bisa Gak bisa Oke berarti Berarti strategi gue Harus pake panah Tapi krucil-krucil Ini juga ganggu banget Ini dia ngapain Membak laser ke bossnya Oh Oke Dia ngisi nyawa Dia ngisi nyawa Oke Berarti Gue harus ngebunuhin Semua yang nyawanya Ngisi ya Itu keliatan dari balik tembok Oh itu ada yang ngisi lagi Ada yang ngisi lagi Kita kejar Kita kejar Kita kejar Oke Pukul Pukul Sip Buset Ini gue bingung sih Gue mendingan Tembakin si Barako nya Si boss nya Atau Kroni-kroni nya dulu ya Kroni nya Responnya cepet Banget Buset Kenapa suara gue melengking Itu barusan ya Itu kan Oke oke Ini gue Gue mesti mikir Ini diantara kita Main rainbow aja Kita hajar dia Gak kena lagi Atau kroni nya Atau kroni nya Tapi kayaknya gue bisa Aduh Aduh Buset itu lah Serapan Yes Untung armor gue udah Lumayan kuat ya Tapi gila sih ini Bow gue kuat Banget Jangan sampe di heal lagi Jangan sampe di heal lagi Oh itu Aduh Di kiri ada yang heal Di kiri ada yang heal Ajar dulu Ajar dulu Ajar dulu Ajar dulu Ajar dulu Itu apa Buset itu Itu ada suara tikus Di genteng gue Gede banget Ganggu banget Lagi tengah-tengah rekam Buset Temen-temen denger gak Itu kayak gue ada Tikus gede Kucing deh Di genteng gue Oke Ajar dulu Ajar dulu Gue mesti ngurus Ini bossnya ada dua Ada boss tikus Di genteng gue Sama ada barako Gila men Nge-healnya Buset 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 Ini apa Gue harus nge-out damage Aja ya Lebih baik ya Tapi sementara itu Gue digangguin Aduh Lasernya lagi Laser lagi Gila nyawanya Balik ke setengah lagi loh Ini ada yang nge-heal lagi Gue pusing Gue pusing Itu ada yang nge-heal lagi sebelah sana Buset dah Aduh Kena kebakar sedikit Kena laser pula Oke kita tambahkan lagi ya Kita tambahkan lagi ya Meleset Meleset Aduh ini ganggu banget Ganggu banget nih Gue cuman Gue cuman bulat-balik Kesana kemari Bunuhin crowning kecilnya Gue ada urusan lebih penting nih Gue mau Ada 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 Dikit lagi Sekali lagi Sekali lagi ya Sekali lagi ya Ayo dong Ayo dong Sekali lagi Kok gak mati-mati Buset 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 Itu tinggal sekali tembak lagi padahal Yang nge-heal ada tiga Aduh Aduh Oke Oke Bunuh yang nge-heal dulu Bunuh yang nge-heal dulu Di belakang ada yang nge-heal lagi Gila nih mereka Kompak ya Kompak Bener-bener kompak Beda sama pirate Kalo temen-temen inget Kalo kita ngelawan pirate Kita tembak temennya satu Yang ada dia ngebunuh Malah ngebunuh boss pirate-nya ya Oh ini baru solid nih Patut dicontoh Nanti kalo gue udah punya tentara pirate Gue bakal ngajarin mereka Supaya kayak gini Untung punya golden carrot ya Ini karena sebenernya damage-nya lumayan loh Ini temen-temen mesti tau nih Armor gue nih udah full loh Protection 4 semua Netherite semua Tetep aja lumayan sakit ya Lawan beginian Eh buset Bus Ayo Gila 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 Aduh udah mulai malam lagi nih Zombie bakal ketinggalan muncul Oke kita coba ajar lagi ya Laser Indah dulu Oke sekali lagi Sekali lagi Yes Oke Dapet achievement Usurper Usurper tuh Artinya apa ya Artinya Apa sih kalo kita ngebunuh raja Terus kita jadi rajanya Usurper Ya temen-temen tau lah Artinya apa ya Zombie nya berani-berani Ini sama gue Oke Kita udah ngalahin Dua dari tiga Boss dari Mousies Mob Eh mod Mousies mob Kalo temen-temen mesti download Kita duduk disinggah sana Si boss Sambil ngebantai itu zombie dulu ya Dan kita cobain dulu nih Topeng yang kita dapet Go kill Ini senyum Ini ya Senyum lima jari ya Asik juga nih Walaupun timelannya agak konyol ya Soul visage Equip then write Right click a follower To return it to its mask Oke Keren juga ya Kita berarti bisa ngedapetin Follower gitu ya Oke Ini bakal gue tes Langsung aja gue coba Gue udah ngumpulin beberapa topeng Dan bener banget Pas topengnya gue right click Gue dapet kroni-kroni juga Gila Keren banget ya Keren banget Keren banget Ini gue kepikiran Apakah sebaiknya gue pakai ini Buat lawan Kapten nanti ya Menurut temen-temen gimana Coba tebak di komen Kira-kira gue bakal pakai Atau enggak Gue penasaran temen-temen Tau jalan pikir gue atau enggak ya Dan ngomong-ngomong disini Kroni-kroni yang baru gue kumpulin nih Temen-temen baru gue Ada creeper lagi belakangnya Mana ada si night stalker juga lagi Apalah yang namanya gue lupa tuh Yang burung terbang kalo lo belum tidur Gue takutnya mereka dibunuh sama creeper-nya bos Gue mau manah creepernya Kehalangan Atau si mob-mob kecil gue Geser bos Geser Oke Aman Untung mereka gak mati Hari udah mulai terang Dan gue duduk di Singa sana Nah tadi Gue sebagai sang Usurper Dan kroni-kroninya Nungguin di bawah Asik ya Dan mereka kayaknya Powernya beda-beda ya Tergantung topeng-topengnya ya Gue pengen ngumpulin lumayan banyak Jadi gue coba ngecek dulu nih Siapa tau Masih ada yang ketinggalan Karena kalo gak salah Gue sempet ngeliat Di dalam besa pun Masih ada gitu ya Dan kebetulan di markas ini Banyak banget Kepala-kepala tengkorak Gue pengen ngumpulin nih Buat dekor markas Secara markas pirate gitu ya Menurut gue cocok banget sih Jadi gue keliling village dulu Gue ambilin satu-satu Ini jujur Kroninya agak Annoying sih Agak-agak ngalangin ya Geser dikit gitu bos Kenapa Yaudah gue ambilin lagi Kepalanya Karena kita masih ada Beberapa kepala lagi ya Rencananya Kayaknya mau gue taruh Di deket pohon gue deh Yang di tengah markas Nah Ginilah kurang lebih Gue Dan tongkrongan baru gue ya Ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Dan topengnya Masih banyak lagi Jadi kemungkinan Bakal gue kumpulin juga Ini tampilannya agak konyol sih Sebenernya topengnya Kocak ya Mungkin ini mod Eh mod Maksud gue Bakal gue pake lagi Nanti di series Medieval Seberapa banyak temen-temen Yang pengen series medieval Kasih tau gue dong Di komen Kemarin di video yang Zombie apocalypse gue Banyak banget yang minta Video medieval Kalau emang temen-temen suka itu Gue kumpulin modnya yang keren dulu Dan gue bakal bikin itu juga Anyway Saatnya kita cabut Jadi gue nge-right click Ke mereka semua Dan alhasil Mereka kembali Ke dalam topengnya Setelah gue ambil semuanya Sekarang saatnya kita pulang Karena Buat gue nyari Kapten kumis Jujur aja Bahan bakar gue masih kurang Saatnya kita terbang Langsung aja kita balik ke base Basenya gak terlalu jauh Dan karena fireworks Gue cuman 52 ya Gue rasa Ini gak bakal cukup Buat gue nemuin Kapitan kumis Sesampainya di rumah pun Gue langsung nge-dekor Pohon gue Bentuknya gue modif dikit Gue taruh lantern Keren ya guys Hari ke 437 437 Gue mau menuhin janji gue ke temen-temen Kalau temen-temen inget Di episode pertama Gue bilang gak boleh Dapetin diamond Dari mining gitu kan Terus di episode ketiga Gue kilaf Gue lupa guys Gue malah mining Dan gue dapet diamond Lumayan banyak Gue mau ngitung berapa PR PR Gue males ngitungnya Akhirnya gue pikir gini aja deh Semua diamond yang ada di gue Gue bagiin ke villager Pertama gue kasih ke villager carrot tadi Dan masing-masing Gue kasih tiga Itu gue bugang 48 ya Termasuk yang gue dapet Dari end tadi Ya anggap aja bunga lah Gue kasih bonus Gue kasih ke sebelah sini juga Tiga buat lo Tiga buat lo Dan yang agak-agak kasihan nih Ini di paling ujung nih Ini ada villager 1 Sebelah kiri nih Gue slow motionin Gue lupa ngasih guys Gue yakin dia pasti ngambek sama gue Dia pasti ngambek sama gue Semuanya dapet diamond 3 Kecuali dia Gue bagiin lagi Ke villager yang ujung sebelah sini Dan gue gak lupa juga Buat nge-share Ke sahabat gue Situ kang gosip Makasih banget Udah ngebantuin Rencana gue Untuk ngejebak kapten kumis Muncul di Tanda kutip Pemakaman gue Kemudian gue ada misi penting baru Kita mau jadi yang paling kuat kan guys Bener-bener Yang paling kuat Caranya gimana Ini nih Gue bikin fletcher villager Banyak banget Dan banyak juga Yang mesti gue bantai Sampai akhirnya gue ngedapetin Arrow of Harming Yang isinya instant damage 2 Ini damagenya paling gede di game guys 30 hati 30 hati Paling gede Makanya gue niat banget Nyari Walaupun prosesnya Lumayan lama banget Dan banyak banget villager yang mesti tumbang Demi ngedapetin Panah ini Tapi gak bakal rugi guys Liat Nanti pas kita lawan bossnya Belum puas disana Kita bantai beberapa villager lagi Dan gue juga dapet Arrow of Slowness Jadi dua arrow ini Gunanya beda Sangat berguna Yang ini bikin lelet Yang tadi sakit banget Temen-temen bisa bayangin Sebetapa amazingnya Kombinasi ini Karena bahan bakar gue Firework gue gak cukup Buat nyari pirate terakhir Gue akhirnya bikin Creeper Farm Kita bikin aja yang simple banget guys Gak usah yang ribet-ribet Gue buka tutorial di Youtube Gue cari yang paling atas Dan itulah yang gue bikin Kita terus singkat aja Karena gue sangat peduli Asetika Kita bikin pintu masuknya Bagus guys ya Rimbun Rindang Bertema Kita masuk ke bawah Creepernya Lagi di barbecue Tentunya itu dia langsung Masuk ke bawah sini ya Blaze powdernya ya Tapi ya Sekarang masih dikit sih Gue juga bikin Satu farm lagi Ini farmnya kecil aja Karena gue gak perlu banyak Dan gue juga udah punya Sugar cane lumayan banyak juga sih Kita bikin modelnya Kayak rumah juga Supaya nanti di season 2 Village kita Biar keren gitu potongannya Biar semuanya tematis Walaupun Creeper Farmnya Jujur aja menurut gue jelek banget sih Nanti gue dekor lah Eksteriornya Gue juga udah ngebikin Sesuatu di atas Kita liat yuk Gue langsung terbang aja ke atas Dan gue ngebikin AFK platform Di langit Dan gue sengaja ngebikin Temanya Agak-agak magical gitu ya guys Enchanting setup gue pun Gue taruh di atas Walaupun gue udah gak pake Enchant lagi sih Dan disini temen-temen Bisa ngeliat ketololan gue Pake Elytra ya Jatuh lagi bos Jatuh lagi Gue emang Gue bener-bener Masih perlu latihan sih Gue masih perlu latihan Belum lagi kekonyolan Yang berikut ini Mendarat juga akhirnya Set Ribet amat Oke sekarang gue tinggal AFK ya Gue tinggal AFK Semoga villager gue Gak pada mati di bawah ya Kita masuk ke dalam aja dulu Eits Eits Eee Ya kayak agak-agak Kok susah masuknya ya Nih gimana gue baliknya lagi Lah 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 koknya Hah Kok nyangkut gini sih guys Woy Woy tolong Akhirnya gue bikin platform dikit guys Biar masuknya bisa lebih gampang Dan di hari ke-486 Akhirnya gue memutuskan Untuk AFK Beberapa hari Tapi ya sambil gue monitor ya Ini gue lagi tiduran di kasur Bentar sambil nontonin Supaya gue gak tiba-tiba mati Jujur yang gue takutin disini Jangan sampai pas gue lagi di atas Tiba-tiba ada Zombie bocil ya Karena mereka bisa masuk Ke villager trading hall gue Pas selesai Gue langsung ke bawah Gue langsung ke bawah Udah hari ke-493 ya Dan gue langsung mau ngecek Apakah gue udah punya Cukup banyak gunpowder Buat ngebikin bahan bakar yang banyak Fireworks ya Kenapa gue ngomongnya bahan bakar mulia Semoga ada cukup Semoga ada cukup Wow Farm kecil Efisien juga ya Kalau untuk sugarcane-nya sih Gue yakin dapetnya cuman dikit Itu juga yang 2 stack pertama Itu simpenan gue Langsung aja kita bikin firework yang banyak Ini udah saatnya guys Saatnya kita Kita mencari Kapten Gumis Gue langsung aja terbang Ke arah utara ya Gue terbang aja terus Terus aja Gue ngambil prinsip Kita terbang ke utara Dan kita gak pake belok Belum apa-apa Gue ketemu kapal guys Gue ketemu kapal Hmm Warna pink ya Ini mah Sama kayak warna si Kapten statue kemarin Ini kayak kapten statue sih Gue yakin bakal lama sih Ketemu si kapten Gumis nih Ya tapi lumayan lah Kita ambil diamond Secara tadi gue udah Gipalok diamond Banyak banget ya Kita Siapapun bosa Kita bantai dengan cepat Ayalah Ngintip ke bawah dulu Standar ya Ini udah ada Udah ada SOP-nya nih Oke kita hancurin Wah Wah Ketemu Ketemu juga Ketemu juga sama kapten Gumis Gila Ship pertama Langsung ketemu ya Emang udah jodoh nih Ini emang udah saatnya Lo dibantai Berani-beraninya lo ya Kuburan gue di Dikasih tulang ikan Ini Saatnya gue bales dendam Ini ada perbedaan guys Dengan boss-boss yang terakhir kita lawan Terakhir gue ngelawan Pirate Boss Enchant yang gue pake itu Blast Protection Soalnya Pake Protection 4 pun Itu sekali tembak nyawa Gue bisa tinggal setengah Dan gue lupa Ganti enchant gue Tapi masa gue kabur Dari kapten Gumis Ntar gue dicengin Lagi dilempahin tulang ikan Kayak kemarin Ini mesti gue lawan Mau gak mau Gas Gue terakhir ke Pirate Boat Make pistol ya Kali ini gue pake panah Dan ini bukan panah Sebarang panah ya Power 5 Flame Knockback Dan jangan lupa Arrow Farming 2 Temen-temen liat ya One shot Anjir Kenapa sih jatuh mulu Buset Kenapa gue jatuh mulu sih Tepeli lawan begituan Gak belajar dari kesalahan nih Bener-bener Oke kita Kita udah agak lebih aman ya Udah agak lebih aman Tuh liat ya Knockbacknya Berguna banget Berguna banget Tadinya kita gak punya begituan Dua kali tembak lah Mati Kalau critical Sekali tembak Mati Gue mau simpen Kapten kumis Buat lawan terakhir gue Dia terakhir Dendam gue udah kesumet nih guys Mana nih Oh itu kapten kumis ya Lo terakhir bro Lo terakhir Mana udah gak ada lagi ya Ada lagi ya nih Sini Satu lawan satu bro Sini Gue bukain jalan Ini gue lumayan Dendam banget sih Aduh nih airnya Ganggu banget lagi Kita ambil Airnya sekilas Terus kita balik lagi Gue bener-bener Mau fair fight Satu lawan satu Siapa nama lo Akmer Kapten Oh kapten Amer Ini kapten Amer guys Pantes aja tuh Di chest yang belakang Isinya RAM semua ya Ayo Kapten Amer Ini dia Keluar lah bro Nah Nah oke Eh sakit lagi Eh Ayo oke Satu lawan satu ya Satu lawan satu ya Bawa temen lagi Curang 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 Ini gak fair nih Ya namanya bajak laut juga sih Emang biasanya gak fair ya Ini kita bantai kroninya dulu Hmm oke BTW itu mod baru ya itu Jangan dihiraukan tuh Intinya kalo ngambil Mayat atau hantunya orang Kita bisa berubah jadi dia Ini buat mod ini gua Buat mod zombie apocalypse yang berikutnya guys Nanti ya nanti gua kasih liat Itu bakal seru banget Jangan lupa subscribe Ternyata masih lengkap disana Spawnernya Kaget 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 anjir Eh buset 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 Aduh nyawa tinggal setengah Oke bentar Aman ga nih Ngintip dulu Oke masih rame Kita kabur laut samping dulu ya Aduh nyawa gua Nyawa gua Nyemplung dulu Aduh kenapa gua Gua tuh kayak suka ga rela gitu Make enchanted golden apple Eh ya makanya panah di air lupa gua ga bisa Kebiasaan makanya pistol ya Kebiasaan pake pistol Oke bentar ya Oke si akma airnya udah masuk air ya Ini pas nih Sesama pirate Kita duel di air Kita duel di air Sini bro Sini bro Lo dan kumis lu ya Ini saatnya guys Dendam gua Pirate yang terakhir Mau kemana Mau kabur Emang tukang umpet ya Gua bisa bunuh dia pake panah dengan mudah sih Cuman gua ga rela Gua ga rela Udah Gini aja Aduh lah Wah ini orang kaya ya Eh buset Tiap kali dipukul Keluar gold bar Keluar iron Iron nugget Oh ini kapten amer Orang kaya ya Orang kaya Udah kita ajar aja Ini Saatnya pirate terakhir Kita bantai One more hit guys Sampai jumpa bro Sampai jumpa Kokil Pake tebasan Di leher Barusan tuh Wow Ada block of diamond ya Mantep juga nih kapten amer Gila Lootnya banyak banget Ada tas gua penuh lagi Kita ambil-ambilin guys Sama kita liat ya Kita dapet loot sebanyak apa Dari kapten amer Gua balik ke kapal Karena di dalam Masih banyak banget ini ya Masih banyak banget tata karun Tapi kita juga mesti perhatiin Masih ada mob spawner Yang di bawah kita Jadi kita mesti urus Ini dulu sebelum kita nyelesain Oke hati-hati ya Gua takutnya masih banyak nih Itu bazooka Seinget gua setengah nyawa Bisa langsung ilang sih Oke sebelah sini gak ada Intip tembak aja ya Aduh meleset lagi Nah ini nih guys Gunanya knockback nih Banyak yang gak suka ya Gua sih suka banget Pake knockback Oh iya tadi Kalo yang dipanah Namanya punch ya Gua salah Punch itu yang buat Kek knockback pake panah Oke kita urus spawner dulu ya Kita urus spawner dulu Oke itu Kok agak jauh rasanya ya Oke sip Kena Tinggal spawner Oke satu spawner lagi Abis itu kita Oh aduh diganggu lagi Diganggu lagi Buset 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 Oke Oke Tinggal dikit Tinggal dikit Spawner terakhir Spawner terakhir Jangan nape mati Di akhir episode kayak gini nih Elah Pistol chairnya gitu Kalah main sama bow gue Berarti sisa mobnya tinggal Satu Dua Tiga ya Tinggal tiga ya Tinggal tiga oke Udah gue udah disini aja deh Biar aman ya Kalo ada apa-apa gue tinggal nyemplung Gue gak tau sih Tau-tau ntar ada banyak Satu Dua Mana yang terakhir Udah Masih ada suara dikit ya Masih ada suara dikit Masih hati-hati nih Oh masih banyak ternyata guys Untung gue gak main lompat ke bawah aja ya Oke Dikit lagi mereka lagi tembak-tembakan tuh di bawah Ini emang Eh kaget Eh anjir 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 Sialan dari belakang Waduh waduh Oke 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 Buset Kok kayak dipelem-pelem ya Datang dari atas ya Udah nih ya Udah beres Bersih Kita ambil lootnya Gue langsung menuju ke Hatta Karun yang di belakang Buka emerald Banyak banget Enchantan juga bagus lagi Mending Sama protection 4 Tapi ya Gue udah banyak semuanya Jadi gue gak perlu Jadi yang disini Gue cuman ambil emeraldnya aja Dapet berapa tuh banyak ya Pirate bomb Juga seru tentunya Buat main-main ya Ini bisa ngelempar bomb Kayak TNT bisa dilempar lah Ketemu diamond lagi Illager Bar Banyak Iron bar Gold bar Ironnya juga udah gue ambil ya BTW cuman gue cut dari videonya aja Terakhir banget Gue selalu ngecek Chest-chest Yang ada di atas layar Karena lootnya suka bagus biasanya Gue manjat ke atas Dan di chest yang ini Ketika gue buka Gue dapet enchanted golden apple lagi Dan ini sangat berguna tentunya guys Penting banget Penting banget Apalagi kalo ada season 2 Biar kita Ada second life Oke Gue mau kasih liat Shulker box Yang isinya loot Yang udah gue kumpulin Dari Captain Kumis Atau biasa disebut dengan Captain Amer Langsung aja kita taro Shulker boxnya Dan kita liat isinya ya 2 diamond block Ya paling penting 2 diamond block sih 8 diamond emeraldnya banyak Ada gold Ada bomb Ada Ada Banyak banget lah pokoknya Memuaskan Memuaskan Dan gue rasa Sekarang Saatnya gue Buat balik ke markas Karena gue ada Satu rencana terakhir Buat Captain Kumis Gue orangnya pendendam guys Hari ke-496 Udah balik di markas Ya ampun Gue lupa nutup pintu Gue lupa nutup pintu Damn it Goose Goose Oke Goose yang pertama disini ya Itu gue sampe taro trapdoor Di atas guys Karena ternyata suka kabur Laut atas juga ya Tapi yang satunya mana Gue mesti cari dulu Persahabatan itu penting guys Persahabatan itu penting Mana ya Mana dia Jangan-jangan dimakan Kraken lagi Coba kita cek ke dalam air Nah itu dia Untung gak kejauhan ya Kita giring masuk dulu Gue setuju Sama ide temen-temen Di komen pada bilang Bikinin rumah Buat angsanya Atau buat Gus 1 dan Gus 2 Gue bakal bikin Season 2 kali ya Gue mau masuk ke markas lagi Ini Gus kebanyakan makan Jadi gue mesti Ngancurin tembok Biar dia bisa masuk Kita tutup pintunya Dan semoga kali ini Mereka gak kabur lagi gitu ya Karena gue kecapein banget Gue tidur Dan akhirnya Saatnya gue nyelesaikan Misi gue yang terakhir Misinya ada disini guys Kita balik ke Tanda kutip Kuburan gue Dan gue rasa Gue mau taruh Mayatnya si Captain Kumis tadi Disini Ya tapi boleh lah Kita kasih penghormatan juga Secara dia pirate boss yang terakhir Yang selamat dari kita ya Hmm Pot bunga dikasih gak ya Pirate masa pake bunga Oh iya justru Karena di cemen Kita taruhin aja ya Nih Bunga Kiri kanan Gak apa-apa deh Gue kasih buat lo Gak apa-apa Bentuk penghormatan Kita kasih pirate banner juga Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gimana nih guys Oh ini pedangnya BTW Gue simpen Gue simpen Gue taruh di ininya kali ya Di Di itu Di pojok kanan Nah oke Baikan gue Baik gue Gue tuh orangnya baik 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 banget Gue taruh TNT Ini gue Gue harus ngelakuin Kita bom gak guys Sebenernya bentuk kuburannya keren sih Buat gue keep Tapi kok kayaknya lebih puas lagi Kalo kita ancurin ya Ancurin gak ya Ancurin gak ya Gue sih kayaknya lebih karah Gue kayak lebih karah Ngancurin guys Tapi sebelumnya Tulang ikan yang gue simpen Gue taruh sana juga Selamat tinggal Kapten kumis Lo gak bakal dirindukan Alhasil Area yang gue bom tadi Gue rapiin Demi menghormati Temen villager kita ya Kuburannya dia nih Punya dia harus terawat Karena dia banyak jasanya juga buat gue ya Dan apakah berakhir disini Gue rasa enggak ya Masih banyak yang bisa kita lakukan Gue sambil mikir nih Pirate tuh biasanya ngapain ya Gue denger-dengar dari legenda Ada sebuah pulau Yang cuma bisa ditemuin Sama bajak laut terbaik Dan selama ini Gue nyarinya di laut Dan gak ketemu Apa gue salah nyari ya Berhubung sekarang gue punya sayap Gue kepikiran Kayaknya kita mesti nyari di tempat lain guys Mungkin pulau rahasia itu Bukan di bawah Tapi justru di atas sana Langsung aja gue terbang ke atas Ke atas Ke atas Ke atas Dan ke atas Sampai mentok ya Ke atasnya bener-bener sampai mentok Sampai entah dimana Gue bener-bener terbang Sampai badan gue gak keliatan Mendekati langit gitu ya Terus gue nemuin Pulau Pulau apaan nih Kecil amat pulaunya Mendaratnya susah lagi guys Buset ini gue mau mendarat Susah banget Gue 20 menit loh Nyoba mendarat Ngomong-ngomong Ya Anyway Kita nemu pulau guys Di langit Dan pulaunya Cuman satu blok Dan bloknya gak bisa dihancurin Kita bakal ketemu lagi Di Minecraft Skyblock One Blok Semoga temen-temen menikmati Series Pirates and Krakens Jangan lupa subscribe dan lonceng Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di video